Selamat datang para peserta webinar hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Lady Diana Yusri, selaku Wakil Dekan II, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Kemudian yang terhormat Ibu Dr. Rimadevi MSI, selaku Ketua Jurusan Sasra Jepang Universitas Andalas. Para dosen atau sensei gata, jurusan Sasra Jepang Universitas Andalas, dan peserta webinar yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, acara webinar pentingnya belajar bahasa Jepang untuk calon caregiver pada pagi ini dimulai. Untuk memulai acara, sebelumnya kita akan mendengarkan kata sambutan oleh Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Imelda Indah Lestari SSM HUM kepada Imelda Sensei, dipersilahkan. Oke, terima kasih Dini Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, Omi Keigo Sama. Yang sama-sama kita hormati, Wakil Dekan Dekan Dua kita, yaitu Ibu Lady Diana Yusri M. HUM, dan yang sama-sama kita hormati, Kaprodi Sasra Jepang Universitas Andalas, yaitu Ibu Dr. Rimadevi, dan yang saya hormati, Bapak Ibu Sensei Tachi yang hadir pada pagi hari ini. Dan adik-adik mahasiswa dan para alumni dari Universitas Perintis, Universitas for the Coop, Stiket Seranah Minang, serta undangan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Selain itu, mari juga kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junyuran kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang lebih terang-beneran. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dan para alumni yang hadir pada pagi hari ini, kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini adalah bentuk kerjasama dari program studi Sastra Jepang Universitas Andalas dengan Jepang Edukasi Akademi yang biasa kita sebut dengan CA, yaitu dalam rangka mempersiapkan dan melatih bahasa Jepang calon caregiver yang akan bekerja ke Jepang. Di Prodi Sastra Jepang saat ini, pelatihan bahasa Jepang untuk calon caregiver itu sudah memasuki angkatan ke-6. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan membuka pelatihan untuk calon caregiver ini, yaitu angkatan ke-7 yang akan dimulai di bulan Oktober. Dan ingin juga saya sampaikan, saat ini sudah lebih dari 500 orang yang sudah berangkat sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 ini melalui kerjasama dengan CA. Tapi itu tentu saja tidak semuanya berasal dari Universitas Andalas. Dan pada tahun 2023 ada permintaan 200 orang caregiver yang dibutuhkan di Jepang. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di Indonesia saja tidak hanya berkerjasama dengan Universitas Andalas, khususnya jurusan Sastra Jepang, tapi juga berkerjasama dengan Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, Universitas Samratulangi, dan Universitas Udayana. Dan hari ini kami sengaja mengundang mahasiswa tahun akhir dan alumni dari fakultas keperawatan atau universitas atau fakultas yang berasal yang bidang ilmunya adalah kesehatan untuk mengikuti sosialisasi ini agar bisa mendengarkan secara langsung penjelasan dari Direktur Jaya, yaitu Bapak Omi Keigo, yang nantinya akan dibantu oleh Idris Sensei untuk menerjemahkannya. Dan kami juga mengundang salah seorang alumni Jaya Padang yang saat ini bekerja di Jepang untuk menceritakan pengalaman bekerjanya di Jepang saat ini. Dan kami harap Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini bisa mengikuti acara ini sampai akhir. Karena nanti kita akan ada beberapa kuis yang mungkin dan di pertengahan acara kita akan membagikan Google Form untuk daftar hadir. Dan kami sangat berharap sekali bahwa kegiatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya untuk adik-adik mahasiswa dan alumni. Karena kita berharap Jaya bisa menjadi salah satu solusi untuk adik-adik mahasiswa maupun alumni yang ingin bekerja atau memiliki pengalaman bekerja di Jepang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras demi terlaksananya kegiatan sosialisasi ini. Semoga kebaikan yang telah kita lakukan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah SWT. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nelda Sensei atas sambutannya. Bapak Omi Kigo sudah bergabung bersama kita. Omi Sang Kite Kudasat, terima kasih. Kemudian acara selanjutnya adalah kata sambutan sekaligus yang akan membuka acara kita pagi ini yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rimadevi SSMS pada lima sisi. Terima kasih Nelda Sensei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah galamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat wakil dekan 2 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Lady Diana Yusri Sensei Yang terhormat Sensei Gata dari jurusan Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Yang terhormat Omi Keigo-san dari Japan Education Academy Yang saya muliakan para undangan yang hadir pada kesempatan hari ini baik dosen ataupun mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Universitas Perintis Universitas Fordeko Stikas Ranah Minang Stikas Alifah dan para tamu undangan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu Di sini mungkin juga ada alumni dari berbagai universitas atau stikas yang terkait dengan keperawatan Senang sekali kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini untuk mendengarkan pemaparan dari Omi Keigo-san mengenai pentingnya belajar bahasa Jepang untuk calon caregiver Kemudian juga dilanjutkan dengan pemaparan alumni Jaya Padang yang sudah ada di Jepang Kegiatan ini sangat perlu kita lakukan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai pembelajaran bahasa Jepang dan aplikasinya di tempat kerja di Jepang nantinya Tapi mungkin di sini ada yang baru pertama kali yang mengetahui informasi mengenai ini juga jadi mengenalkan Kami ingin mengenalkan mengenai program ini kepada para calon perawat atau perawat yang tertarik untuk bekerja di Jepang Kami dosen jurusan sasar Jepang Universitas Andalas mengikuti tim pengajar bahasa Jepang untuk melatih calon caregiver dan kami berjasama dengan Jaya Kami sudah melatih lima angkatan dan para peserta berhasil memperoleh sertifikat kemampuan bahasa Jepang sehingga dapat berangkat ke Jepang untuk menjadi caregiver di berbagai daerah di Jepang Peserta pelatihan yang kami latih di sini tidak hanya berhasil mendapatkan sertifikat N4 yang merupakan syarat utama untuk mengikuti program caregiver ke Jepang tapi juga ada yang berhasil memperoleh sertifikat N3 yang lebih tinggi lagi Mungkin di sini ada yang heran kenapa N3 dianggap lebih tinggi kalau di Jepang itu sertifikat itu urutannya yang N1 itu yang paling tinggi N2 setelahnya N3, N4, dan N5 yang terakhir jadi urutannya memang sesuai dengan urutan penomoran Lalu di sini saat ini kami sedang melatih peserta untuk gelombang ke-6 yang merupakan calon ini caregiver kami melatihnya agar mahir berbahasa Jepang dan bisa memperoleh sertifikat kemampuan bahasa Jepang minimal N4 Kegiatan yang kami lakukan khususnya di Universitas Andal selalu yang dilakukan oleh Jaya setelah peserta mendapatkan sertifikat ini kiranya perlu untuk disosialisasikan ke berbagai pihak pihak yang berminat dan tertarik untuk bekerja di Jepang khususnya yang terkait dengan caregiver atau keperawatan kami berharap melalui kegiatan ini dapat mengakomodasi keinginan dari berbagai pihak terutama para perawat yang bekerja di bidang kesehatan semua kegiatan kita dapat berjalan lancar dan membawa berkah bagi kita semua amin amin demikianlah kata sambutan dari saya saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Rima Sensei atas sambutan sekaligus acara pagi ini dibuka sebelum kita masuk ke acara inti hari ini panitia meminta foto bersama dulu jadi kalau peserta yang bisa mengaktifkan videonya silahkan diaktifkan sebelum mengambil foto siapa ya Sensei yang akan mengambil foto saya Dini Sensei nanti abah-abahnya dari akun Sensei silahkan diaktifkan kepada Bapak dan Ibu para undang sekalian mohonkan untuk bisa mengaktifkan videonya saya mulai dari halaman pertama 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3 kemudian untuk halaman kedua 1, 2, 3 1, 2, 3 terima kasih dikembalikan kepada Dini Sensei ya, baik akun Sensei kemudian kita akan lihat sebentar penayangan video dari para caregiver yang telah bekerja di Jepang video singkat ya mungkin para peserta bisa melihat apa saja sih kegiatan yang telah dilakukan siapa saja sih yang telah berhasil bekerja di Jepang melalui program yang diadakan oleh J.I. silahkan videonya beri Aima Sensei selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati program JIA di Universitas Andalas baiklah kita masuk ke acara inti hari ini seminar yang akan disampaikan oleh Bapak Omikego yaitu tentang pentingnya belajar bahasa Jepang untuk calon caregiver disini akan dibantu oleh penerjemah Idrus Sensei Bapak Idrus SSM Home Bapak Idrus ini salah satu dosen sastra Jepang yang sedang mengikuti pendidikan S2 di Jepang beliau juga salah satu pendiri JIA di Universitas Andalas hari ini beliau akan membimbing bukan membimbing ya akan membantu kita menjadi penerjemah Bapak Omikego jadi persilahkan Omikego Bapak Omnya tadi terlempar keluar sebentar jadi kita masih menunggu baik kita tunggu dulu ya para peserta ya saya ingatkan kembali bagi yang baru bergabung bahwa kita akan ada sesi quiz di akhir acara jadi stay tune tetap disini hingga akhir karena kita akan bagi-bagi voucher 50 ribu untuk tiga orang yang bisa menjawab pertanyaan seputar webinar yang disampaikan oleh dua narasumber kita akan ada dua narasumber yaitu Bapak Omikego selaku Direktur Jepang Edukasi Akademik kemudian ada Alumi dari JIA Padang itu Nurul Lansari kita juga akan menyediakan sertifikat bagi para peserta hari ini yang akan mengisi daftar hadir daftar hadirnya mungkin nanti akan di-share oleh para panitia di tengah acara atau akhir acara ini G-formnya itu diisi kemudian secara otomatis akan keluar sertifikat yang dikirimkan melalui email yang didaftarkan jadi tetap mengikuti acara hingga selesai sepertinya Omisangnya ini ya bentar baru sana menghubungi gitu kan dia keluar dulu sebentar untuk memperbaiki posisi laptop atau apa tadi katanya baru gabung bentar terbaik ini yang baru memperkenalkan diri baru dari ya ada Universitas Muhammad Natsir ya Stika Serana Minang kemudian ada dari Universitas Fordeco kemudian ada dari LKP Cinciba Padang yang lain mungkin boleh diisi perkenalan dirinya di kolom chat nama nomor HP oke Omisang sudah bergabung bersama kita oke acara ini saya serahkan kepada Ido Sensei sebagai penajemah hai eito chugiwa eito omisangkarano sesumai onengai shimasu berkurai diarimas nantung berkurai eito berapa menit dini sensei di sini acara keduanya acara inti yang kedua itu dari alumni jaya itu jam 11 jadi ada mungkin ya 30 menit ya sekitar 30 menit mungkin oke tanjupung kurai onengai shimasu tanjupung hai korimashita jatuh mati kudasai hai bye ya nanti akan ada kesempatan untuk bertanya mungkin bisa diangsa pertanyaannya melawan kolom chat sambil kita menuju oke hai jah minasan konnichiwa nama saya omi saya orang japan tidak orang indonesia hihihi anoh eh itu 私 jacarta 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 katakan skirmashita dan wa tokyo yukum dheimasu saya say di parah dhjakarta biasanya tinggal di tokyo bergabung dari jacarta hai hai kya kapa kya kya mati kya ta bu kya jangan kya kan dalam program sism saya akan memperkenalkan program dengan sederhana atau dengan ringkas saja di layar mungkin sudah terlihat Seperti yang tertulis di layar bahwa yang akan diperkenalkan hari ini adalah program yang dibuat oleh pemerintah Jepang bekerjasama dengan pemerintah Indonesia saya tidak membuat program ini bukan program yang dibuat oleh perusahaan Jaya tetapi oleh pemerintah yang berkerjasama antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia jadi program ini sangat aman Apa yang berapa di Indonesia yang berbicara di dalam kembali dari perawatan atau sekolah kesehatan di Indonesia adalah karena di Jepang itu Lansia itu sangat banyak Menurut Indonesia itu Cukup banyak Banyak tenaga kerja yang Prodiktif sementara Jepang Sejak 10 tahun terakhir Jumlah penduduknya terus berkurang Jadi saat ini Jepang yang berusia lebih dari 60 tahun itu lebih dari 40% Jepang yang berusia 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 Jadi karena jumlah masyarakat Jepang yang bekerja di rumah sakit semakin sedikit Maka diperlukan tenaga kesehatan dari luar negeri seperti dari Indonesia Dan皆さん ada-ada semua mungkin akan bekerja di fasilitas kesehatan Indonesia ini Jadi kalau saya andainya adik-adik berangkat ke Jepang, nanti adik-adik bisa ikut ujian nasional perawat dan juga ikut ujian nasional sebagai perawat lansia Di Indonesia saat ini hanya ada ujian perawat nasional Jadi perawat di Indonesia bisa bekerja sebagai perawat di rumah sakit dan juga bisa bekerja sebagai perawat lansia Jepang yang tersebut Jadi di Jepang, perawat itu, lebih tepatnya dikatakan bekerja untuk mengobati orang-orang yang sakit ada di rumah sakit. Sedangkan perawat lansia lebih ditekankan kepada membantu lansia-lansia yang tadi jemlahnya 40% untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi meskipun adik-adik di Indonesia memiliki sertifikat nurse, tetapi di Jepang kan belum memiliki sertifikat perawat di Jepang. Oleh karena itu, ketika bekerja di Jepang, maka adik-adik akan bertugas sebagai asisten perawat atau asisten kerworker. Jepang, jika bekerja di Jepang, jika bekerja di Jepang, Jepang, jika bekerja di Jepang, yang mengikuti Ujian National itu tingkat kelulusannya di Ujian National Perawat lansia ini itu sekitar 60%. Untuk Ujian National Perawat itu agak ketat aturannya harus memiliki sertifikat bahasa Jepang level 1, dan biasanya setelah bekerja di Jepang 5 tahun baru mengikuti Ujian Perawat National Jepang. Jepang, ini terkait dengan visa kedatangan adik-adik ke Jepang. Pada saat pertama kali datang ke Jepang, maka visa yang ada di dalam kotak berwarna merah ini, yaitu visa magang 5 tahun. Jepang, kalau onohara dierah ini wilayah, Jepang dan kong-akur iguali 한번 ujian Mongol zaman datang siya kembangan di Indonesia Innih berapa23να di udgat pada saat akan ma afterlife, tentu weer bisa kita robotit better and live Adik-adik akan bekerja di Jepang selama 3 tahun, setelah 3 tahun itu harus pulang dulu ke Indonesia, dan setelah diskuisi dengan keluarga, apakah akan lanjutkan kembali ke Jepang atau akan lanjutkan bekerja di Indonesia. Jepang kembali ke Jepang, maka status visa itu ada yang di kotak nomor 3, yaitu visa pelatihan yang tentang waktunya 5 tahun juga. Karena visa itu visa untuk 5 tahun, dan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mendapatkan sertifikasi perawat lansia nasional di Jepang itu, yang ujiannya 1 kali dalam 1 tahun, nanti adik-adik bisa ikut 5 kali. Kalau adik-adik lulus ujian nasional perawat lansia, maka visa adik-adik akan diganti menjadi visa kerja atau visa permanen. Nanti bisa bekerja sampai umur 60, sampai umur 65, dan lain-lain. Seperti yang tertulik disini, kalau sudah memiliki visa kerja atau visa permanen, nanti bisa mengajak keluarga, apakah suami, atau istri, atau anak-anak. Ini adalah pengguna dan pekerja yang akan diganti, jadi, karena ini adalah visa kerja permanen, maka pengguna yang dipercaya bahwa bisa dikurang 30 jutaan. Terima kasih. 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 Jadi programnya dirancang agar adik-adik yang benar-benar ingin bekerja di Jepang itu bisa cepat berangkat ke Jepang. Kursus pelatihan bahasa Jepangnya itu dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore. Jadi kalau seandainya adik-adik tak bekerja, mungkin terpaksa harus berhenti bekerja karena programnya agak padat. Karena kita mengharapkan adik-adik bisa cepat berangkat ke Jepang lebih kurang dalam waktu 6 bulan. Jepang di Jepang ini sudah berjalan programnya di Indonesia sejak lebih kurang 6 tahun yang lalu. dan sudah mengirimkan alumni atau perawat ke Rumah Sakit Lansia itu lebih kurang 300 orang. Baiklah. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Jadi dalam rentang waktu 4 bulan ini, perkuliahannya itu berbeda dari yang sebelumnya, dari Senin sampai Jumat, pagi sampai sore. Yang ini perkuliahannya tidak seperti itu, adik-adik bisa mengikuti perkuliahan online ini sambil part-time job atau ada kerja sambilan, karena tidak full dari pagi sampai sore lagi, hanya untuk mempertahankan bahasa Jepang adik-adik tidak hilang. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi kalau kalian sudah ada kontrak, nanti tolong diperlihatkan dan bicara dengan keluarga bersama-sama Mereka akan sedikit disampaikan tentang berapa gaji sebagai perawatan siya di jepang Di dalam kontrak itu pasti tertulis tentang gaji, jadi harus dibaca baik-baik Untuk Rin yang berasal dari Universitas Andalas ini, pada saat pertama kali datang ke Jepang, maka gajinya 171 ribu yen atau dalam rupiah lebih kurang 19 sampai 20 juta per bulan Mereka berasal dari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Mereka berasal dari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Mereka berasal dari kata-kata-kata-kata-kata Mereka berasal dari kata-kata-kata Mereka berasal dari kata-kata-kata Jadi kalau saat ini sudah masuk ke tahun ke dua, maka adik-adik akan ada Masuk di sif malam Na pada saat sudah masuk sif malam JepangADMaka untuk berbulannya itu bisa dapat 17 juta atau 18 juta guru Rp. Jadi pada saat wawancara, adik-adik akan bisa melihat berapa besaran gaji yang akan adik-adik terima dan dari Jaya pun akan memastikan bahwa gaji yang adik terima itu sebesar yang disampaikan pada saat pada adik hari ini jadi untuk biaya program ini totalnya 15 juta rupiah dari 15 juta tersebut 10 juta itu adalah untuk pengurusan visa, pengurusan administrasi seperti pengecekan kesehatan dan lain-lain dan diaya pelatihan bahasa Jepangnya itu cuma 5 juta rupiah tapi 500 juta rupiahだけ払って 4Qに合格する日本語の授業って受けられないんですよね じゃあどうして皆さん 500万 rupiahだけ払って受けられるかというと 皆さんを採用する日本側の病院だとか老人ホームが 皆さんに代わって授業料を払ってくれます jadi nanti minasan itu akan dibantu dari rumah lansia untuk biaya nya itu biaya platian bahasa Jepang itu ada di support dari rumah lansia jadi jangisukono 1500万 rupiahを払うかなんですけど 基本的には日本語の検定試験に合格して 雇用契約を結んだ後で払ってもらいます 基本的には日本語の検定試験に合格して 雇用契約を結んだ後で払ってもらいます jangisukono juta itu baru dibayarkan kalau sebenarnya皆さん sudah lulus ujian bahasa Jepang dan sudah mendapatkan kontrak dengan perusahaan Jepang dengan rumah lansia Jepang jadi untuk biaya platian bahasa Jepang itu sebenarnya kan 3 juta rupiah tetapi karena saat ini korona dan ekonomiya in Indonesia masih belum stabil jadi bisa dikicil 3 kali 1 juta ここですね 払うタイミングは日本語の勉強するときには 300万 rupiahですけど 100万 rupiahずつの分割払い あと残りの1200万 rupiahは雇用契約を結んで もう日本に行くのが決まってから払っていただきます ただただこの1200万 rupiahも結構 高額な大金なのでここに書いてあるんですけど 家族で用意できれば家族で 用意して払ってもらいたいんですが もし難しければ ジャガルタにあるコインワークスという会社があるので そこで融資の申し込みをしてもらいます ただもしコインワークスの方で融資が受けられない場合は 私の会社のジャパンエディカシアアカデミーが 立て替えて払うので どういう意味かというと 最初に300万 rupiah払って 日本語4級に合格して 内定採用されれば 残りの1200万 rupiahは払わなくても 日本に行くことができます 皆さんが日本で働いたお企業の中から 毎年100万 rupiahずつ 返してもらえれば大丈夫です はい 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 jadi untuk biaya pelatihannya itu sebesar 3 juta rupiah yang dapat dikikil 3x 1 juta 1 juta 1 juta lalu sisanya yang 12 juta itu setelah mendapatkan kontrak dan lulus bahasa Jepang level 4 nah kalau seandainya Minasan dapat menyediakan dengan konsultasi dengan orang tua atau kerabat itu lebih dikloritaskan tetapi kalau seandainya Minasan kesulitan untuk menyiapkan biaya keberangkatan untuk pengurusan visa, biaya cek kesehatan, maka nanti akan dibantu untuk mendapatkan bantuan dari Coinworks, sebuah perusahaan yang ada di Jakarta. Tapi kalau seandainya Coinworks-nya tidak menyetujui permintaan Minasang, maka nanti dari Jaya yang akan memberikan pinjaman, yang nantinya akan Minasang kembalikan setelah Minasang bekerja di Jepang. Jadi, beberapa orang peserta mendapatkan dukungan dari Coinworks, dan kalau seandainya tidak dapat dikenalkan, nanti akan dibantu juga dari Jaya yang. Jadi,最後ですけど,もう一回費用とお給料のことをまとめると こうなってまして,費用は1500万ルピアです. 日本に行ってもらえるお給料も,1月手取りで1500万ルピアです. ですから,1500万ルピアは結構高額な金額なんですけど, 日本でもらうお給料の金額を考えると, 毎月1,000万円ずつ返済すれば,15回で終わりますから, そんなに大変なことではないのかなと思っています. 皆さんのことを考えて,大変ではないように考えています. ちょっと長くなってしまいましたけど,これで私からの説明を終わります. はい。 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 ありがとうございました。 ありがとうございました。 yang telah menerjemahkan materi hari ini kita lanjut bagaimana sensei kita lanjut tanya jawab dulu atau ke narasumber yang kedua di saya ingatkan lagi kepada para peserta ini bertanya bisa menuliskan pertanyaannya lewat kolom chat disini belum ada yang bertanya ya Bagaimana Imerda Sensei narasumber kedua atau tanya jawab dulu Oke Budini kalau misalnya bulan sudah masuk kita bersihkan gitu ya udah mau masuk terangkat bulan sudah ada bulan sudah ada di sudah ada sampai ayat Oke baik nanti setelah narasumber kedua baru kita buka sesi tanya jawab namun apabila yang sudah punya pertanyaan nih gitu ya takut lupa nanti bisa menuliskan di kolom cat ya atau nanti langsung setelah narasumber kedua menyampaikan materi baiklah kita masuk acara inti selanjutnya ini ada paparan nih sedikit paparan pengalaman dari alumni Jepang edukasi akademi yang telah berhasil bekerja di Jepang yaitu saudara menurut wulansari kepada wulan dipersilahkan terima kasih banyak sensi atas kesempatan kesempatannya konnichiwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Komisan konnichiwa halo geng Universitas Andalas, karena tidak luput dari jasa-jasa Sensei Tachi sekalian, saya akhirnya bisa menginjak tanah Jepang, walaupun kemarin sempat ada ketundaan karena border restriction. Jadi, perkenalkan nama saya Nurul Lansari, saya baru 4 bulan menginjak tanah Jepang, berangkat dari tanggal 25 Maret 2022 dan melakukan pelatihan di GAKO, pelatihan bahasa dan care worker, selama 1 bulan di Ibarakikeng. Dan sekarang bekerja sebagai care worker Kaigo Shokuing di Gunmakeng, tepatnya di Chiodamachi. Pengalaman di sini, dari mana dulu ya? Pertama kali datang ke Gunmakeng ini, ke Shisetsunya, ternyata ulan itu ditempatkan di bagian Tokuyo, bagian di mana banyak ryosa-ryosa sang atau pasien-pasien yang sudah banyak mahi atau lumpuh, atau ninchisho juga banyak gitu. Jadi, pertama kali datang itu luar biasa sambutan dari pihak Jimusho, dari Jimusho, dari Fukusecho sekalian juga. Alhamdulillah mereka sangat menerima dan sangat mendimbing sampai sekarang. Kalaupun ada kebutuhan apa-apa, mereka selalu bertanya, apa yang dibutuhkan? Tolong bilang ke kami, karena kan di sini kebetulan inaka banget ya, sensei ya. Kebetulan, apa ya namanya, transportasi juga beberapa ada, cuma nggak terlalu banyak. Jadi mereka menawarkan diri untuk mengantar kemana-mana. Kalau misalnya ada kebutuhan yang harus dibeli di kota. Terus, di sini, di Shisetsu, kami bekerja dengan 4 shift. Tapi bulan sekarang cuma masuk 2 shift, bulan besok udah masuk 3 shift. Shift yang pertama itu Hayabang. Hayabang itu dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Yang setelah itu ada food soaking. Food soaking itu biasanya cuma di Shokudo, di tempat di mana ryosa-ryosa sangumpul semua. Itu jam 8 sampai jam 5 sore. Lalu ada, sekarang ini lagi masuk Osobang. Dari jam 10 sampai jam 7 malam. Itu pekerjaan, lalu selesai itu nanti masuk yaking-yaking dari jam 5 sore sampai kembali lagi jam 9 pagi. Tapi dihitung dua kali dinas. Nah, jadi sekarang itu yang sebenarnya pertama kali belajar bahasa Jepang memang tujuannya untuk ke Jepang. Tapi kan untuk pekerjaan sendiri kan belum mendalami bahasa Jepangnya. Cuma sebelum berangkat itu sudah dibimbing sedemikian rupa dengan sensei yang ada di Fakultas Ilmu Budaya juga. Dan juga sensei yang dari Jepangnya langsung membimbing pelajaran-pelajaran mengenai care worker gitu. Selesai itu, untuk pekerjaan sendiri alhamdulillah di sini mungkin ada beberapa teman-teman, ada yang mendengar tentang Jepang ini, Jepang itu. Tapi alhamdulillah di sini semua hal negatif yang dibilang itu enggak ada. Mereka shokuing, shokuing yang lain, Hokano shokuing ataupun dari pihak jimusho-nya sendiri itu membimbing banget. Pertama kali yang ulan sesali adalah tidak mendalami bahasa Jepang mengenai kaigo fokusishi secara mendalam. Karena sangat amat perlu ternyata, mungkin shokuing yang lain tidak ngomongin secara langsung nih gitu kan. Cuma mereka dengan sabarnya menggunakan bahasa yang lebih sederhana untuk ngomong sama kami yang baru-baru ini gitu. Jadi, menurut ulan memang bahasa Jepang sebelum ke Jepangnya harus benar-benar dipakemin banget gitu. Biar, walaupun memang dari Kyokasho sendiri, dari buku paket sendiri memang itu bahasa Jepang yang sangat baku, bukan bahasa Jepang yang sehari-hari. Tapi, setidaknya itu kita tahu gitu, apa-apa aja bahasa Jepangnya. Nah, tidaknya terus berusaha untuk memaparkan diri dengan bahasa Jepang. Dulu, kalau ulan belajarnya, selain dari Shantetachi dan dari Kyokasho sendiri, juga dari semua akun media sosial ulan follow semua yang tentang belajar bahasa Jepang. Jadi, mau malas ataupun lagi malas nih misalnya, nanti di beranda nanti muncul gitu. Semua yang berbahasa Jepang, mau nggak mau harus baca gitu. Nah, gitu. Terus eksploitasi juga ini pendengaran, indera pendengaran semua, untuk listening sering-sering, karena kita kan komunikasi bukan satu arah, tapi dua arah. Nah, itu sih Sensei, pengalaman ulan di Jepang. Oke, itu saja. Itu saja ulan. Maka, sepertinya ulan sedang dinas ya. Mau sedang... Oh iya, Sensei, barusan ini. Iya, Sensei, ini masih pakai aprongnya. Masih pakai aprongnya. Ya oke, ini kita menunggu pertanyaan dari para peserta, belum ada di kolom chat, atau ada yang mau bertanya secara langsung? Oke. Ada yang bertanya secara langsung, mungkin Panitia bisa bantu saya mendeteksi, ada yang angkat tangan gitu. Siapa yang bisa bantu? Rima Sensei atau Akun Sensei yang bisa bantu melihat ada yang raise hand gitu? Mau bertanya langsung atau bagaimana? Belum ada sepertinya di misalnya. Belum ada ya. Belum ada tadi katanya di kolom chat ada yang mau bertanya. Aldo Febrianto, nanti ada kesempatan bertanya enggak Sensei? Ya ada ya. Nganak Aldo, ado ingin mengajukan pertanyaan? Kita bisa ini ya, bisa langsung diskusi. Tadi sudah dijelaskan oleh Omi Sang, Bapak Omi, bagaimana prosedur yang harus dijalani. Jadi sekali lagi ini programnya G2G ya. Insya Allah amanah gitu ya. Insya Allah resmi, government to government. Jadi dari pihak pemerintah Jepang langsung ke pemerintah, Indonesia. Dan kemudian lembaganya juga hanya ada di tingkat universitas gitu ya. Universitas beberapa universitas di Indonesia. Yang artinya itu dalam skala akademis ya. Bukan dari persoarangan atau swasta gitu. Pak Sensei Imas, ya Aldo tadi katanya mau bertanya, boleh di. Nah ini ada pertanyaan dari Imelda Sensei, bulan senpai dalam seminggu bekerjanya berapa hari? Ya, bulan dalam seminggu bekerja berapa hari ya? Ya, terima kasih Imelda Sensei atas pertanyaannya. Sesuai dengan kontrak, itu satu bulan kerja itu ada 22 sampai 23 hari. Jadi per minggu ada libur dua hari. Masuk kerja lima hari Sensei. Dan itu, tapi itu diganti tiap bulannya. Jadwal libur dan jadwal ini. Jadi jadwal liburnya bukan sabtu minggu gitu, bukan ya? Bukan, bukan. Pada Senin, pada Senin. Ya, karena gantian juga sama Shoko yang lain. Lima hari dalam seminggu ya. Iya, sentuh. Menyenangkan? Menyenangkan? Menyenangkan ya? Menyenangkan ya? Terima kasih. Walaupun tadi katanya agak jauh dari kota ya, bulannya. Tapi segala kebutuhan transportasi itu dibantu ya oleh pihak rumah sakit. Iya. Dari wajahnya terlihat mulan ceria, berarti menyenangkan bekerja di bang. Menyenangkan Sensei, karena belajar hal-hal yang baru juga. Terus dengan senang hati Shoko yang lain mengajarkannya bukan dengan kekerasan gitu, tapi mereka dengan sabar ngajarnya tiap harinya. Jadi tiap harinya ada ajak ilmu baru dan bahasa tipa yang baru yang dipelajari. Maupun kanji juga Sensei. Ini ada masuk pertanyaan. Saya mau bertanya Sensei dari Aldo Febrianto. Saya tamatan SMK, tapi bukan jurusan kesehatan. Saya tamatan teknik dan sekarang bekerja sebagai engineer di salah satu perusahaan di Padang. Jika saya ingin ikut program ini, apakah bisa Sensei? Mungkin ke idul Sensei ya. Langsung saja saya bantu jawab. Untuk JIA ini menghususkan untuk lulusan keperawatan apakah itu SMK, D3, S1, ataupun D4. Untuk Aldo, mungkin cocoknya ke LPK, bukan ke JIA. Karena JIA khusus untuk lulusan keperawatan SMK atau D3, S1, keperawatan atau kebidanan. Keperawatan dan kebidanan saja ya Sensei ya. Belum bisa ya Aldo yang kalau misalnya ingin teknik, mungkin melalui LPK ya. Seperti yang disampaikan oleh Idul Sensei. Ada lagi yang lain? Kalau JIA ini dengan institusi ya, dengan universitas dilaksanakan. Jadi yang tenaga pengajarnya itu memang benar-benar dosen yang biasa mengajar bahasa Jepang di tingkat universitas. Itu sangat berbeda dengan LPK ya. Oleh karenanya memang cakupannya hanya kesehatan saja gitu ya. Kalau Jira dari Nuri, kalau juru-san kesmas bisa tidak, ya Sensei? Nuri-sanからの質問, 彼女 akan trabajar di KENHKO seksyo yasumi bahwa bolehkah atau program pertama? KENHKO.. 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 itu satu rum nah jadi untuk pertanyaannya untuk dari lulusan kesehatan masyarakat Itu sebenarnya bisa, tapi nanti selain belajar bahasa Jepang Ada tambahan belajar tentang keperawatan atau kesehatan Berarti ada tambahan pelajaran di Jepangnya atau bagaimana, Sensei? Atau di Indonesia-nya? Fika no Kaigo no Jugyo wa Indonesia de yarimasu ka? Jepang itu kan ada waktu empat bulan untuk menunggu, nanti akan ada keperawatan. Beliah tambahan terkait keperawatan melalui online. Jadi berarti bisa untuk jawaban pertanyaan tadi. Saatan masyarakat berarti bisa. Bisa, Nurisa. Bisa untuk selamatkan kesempatan hanya saja mendapat pelatihan nanti Dalam waktu empat bulan sebelum bekerja setelah kontrak didapatkan. Kita tampung berapa pertanyaan lagi, Sensei? Oke, ini sama-sama. Ini ada dari Wita Krismayenti. Sensei mau nanya, Sensei apakah harus lulus hukum? Itu termasuk syarat juga, Sensei? Hukum, ujian kompetensi. Ujian kompetensi tidak termasuk syarat. Yang penting lulusan keperawatan atau kebidanan kesehatan masyarakat SMK, S1, D3, ataupun D4. Tidak ya, ujian kompetensi keperawatan ya, ini maksudnya ya Wita ya. Nah, itu nanti hukumnya itu setelah di Jepang ya, kalau tidak salah. Disampaikan oleh Oumisang tadi. Itu tidak. Jadi syaratnya itu N4. Kalau bisa N3 dalam enam bulan itu bisa dapat kotongannya. Jadi nanti Minasang mendaftar, mendapat pelatihan bahasa Jepang itu lulus N4. N4 langsung kita bisa pergi ke Jepang. Ya, ada lagi pertanyaan. Kita tampung berapa lagi ya, Sensei? Imelda Sensei? Satu lagi atau dua lagi? Ya, terima kasih. Sama-sama, Wita Sang. Mana Imelda Sensei? Atau kita masuk quiz langsung? Ini, ya saya ingatkan kembali. Panitia, G-FOM-nya bagaimana Panitia? Karena kita sudah akan berakhir. G-FOM kehadirannya. Belum ada tautannya di pesan ya. Ini ada pesan, satu lagi. Ini ada dari audio lagi. Kalau ngambil SSW tentang keigo bisa nggak, Sensei? Udur Sensei. Ya, saya akan berjalan. Aami-san, saya akan berjalanan tersebut. 例えば, kawan-kawan atau kawan-kawan 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 Udur Sensei sudah tapi kuatirahnya belum atau kawan-kawan-kawan? Terima kasih 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 Sudah ada link Absen kita ya Di kolom chat Silahkan diisi Minasan isi Kemudian nanti akan bisa mendapatkan Sertifikat langsung yang dikirim melalui email Ini sudah ada Dari Darni Enzimor Putri Sensei Linknya silahkan diisi Di chat ya Oke Oke Sepertinya Cukup Atau masih ada Kita di sini 11.55 ya Tapi Sekarang masih pukul 11.32 Akhirnya Masih ada waktu Beberapa menit ke depan Sebelum Penutupan Nah Bagaimana Minasan Masih ada yang ingin tanyakan Apa yang tidak jelas Mengenai Bisa boleh Kepada Omi Sang Bisa juga Kepada Alumni Ulan Yang telah bekerja Di Jepang Saat ini Boleh yang mana Aja keduanya Gitu ya Ini kesempatan yang baik Karena kita bisa langsung Bertanya kepada Direkturnya ya Direktur Jepang Edukasi Akademi Oke Tidak ada Tidak ada Masih ada Ada yang Ada yang Rise hand Tidak Akun Sensei Ada yang Rise hand Tidak Tidak ada ya Oke Bagaimana Imelda Sensei Kita masuk ke quiz Aja lagi ya Nanti setelah Quiz Mungkin Kalau ada yang ingin Ditanyakan Boleh Seperti yang Telah disampaikan Pada awal acara Tadi Kita akan Bagi-bagi Voucher Pursa 50 ribu Ini bisa Digunakan Untuk Beli paket Data internet Yang terpakai Untuk hari ini Bisa juga Untuk yang lainnya Saya akan Mengajukan Pertanyaan Ada tiga pertanyaan Yang jawab Yang Rise hand Paling cepat Itu yang Akan Diberi kesempatan Untuk menjawab Mungkin akun Sensei bisa Bantu saya Tolong Lihatkan Siapa yang Rise hand Lebih cepat Nah Kita masuk Pertanyaan pertama Ini sudah Disiapkan Oleh Panitia Yang pertama Apa Kepanjangan Dari Jaya Apa Kepanjangan Dari Jaya Jaya Ingin menjawab Silahkan Rise hand Sudah Ada Oh Sudah Ada Tadi siapa Akun Sensei Yang pertama Yang pertama Siapa tadi Akun Sensei Lady Sensei Bisa Kelihatan Siapa yang Pertama Nurisang Yang angkat Pertama Nurisang Oke Nurisang Mungkin bisa Di Unmute Silahkan Jawab Apa Kepanjangan Dari J A Jepang Edukasi Akademik Ya Jepang Edukasi Akademik Ya Benar Selamat Untuk Nurul Mendapatkan Voucher Pertama Silahkan Dicatat Panitia Mungkin bisa Bantu Catat Oke Mungkin bisa Diturunkan Lagi Hand Down Hand Apa ya Turunkan Lagi Rise Hand Kita Masuk Kepertanyaan Kedua Pertanyaan Kedua Itu Siapa Nama Direktur JEA Yang Sudah Dapat Gak Boleh Lagi Oke Dua Orang Winda Winda Oke Silahkan Winda Siapa Nama Direktur Nama Lengkap JEA Bisa Dian Winda Assalamualaikum Sensei Waalaikumsalam Omikego Sensei Omikego Iya Ya Benar Ya Apa Kuis Oke Pertanyaan Terakhir Ya Ini Mungkin Agak Sulit Saya Gak Tahu Ini Apakah Bisa Terjawab Atau Tidak Yang Ketiga Itu JEA Itu Bekerja Sama Dengan Universitas Mana Saja Di Indonesia Winda Bisa Turunkan Tangan Sebutkan Universitas Yang Bekerja Sama Dengan JEA Di Indonesia Yuk Universitas Apa Saja Dua Minimal Dua Gak Ada Yang Resen Hai Aldo Sang Akhirnya Aldo Silahkan Anjut Dua Minimal Dua Unan 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 Dan Satu Lagi Usu Ya Hai Benar Ya Oke Jadi Ada Tiga Menang Hari Ini Silahkan Panitia Dicatat Nuri Winda Dan Aldo Ketiga Tiganya Benar Ya Hai Oke Sepertinya Yang Menjawab Ini Yang Semangat Ini Aldo Ya Aldo Sangat Semangat Mudah-mudah Aldo mendapat Kesempatan Ikuti Program Untuk Bekerja Di Jepang Baiklah Mungkin Itu Akhir Dari Acara Kita Seperti Tidak Ada Pertanyaan Kita Bisa Akhiri Acara Ini Lebih Cepat Beberapa Menit Imelda Bagaimana Imelda Sensei Kita Tutup Baiklah Kita Tiba Di Penghujung Acara Kita Telah Mendengarkan Dua Narasumber Kita Berbagi Materi Hari Ini Yang Pertama Ada Bapak Omikego Selaku Direktur Yang Menyampaikan Bagaimana Prosedur Yang Bisa Minasang Ikuti Ketika Ingin Mendaftar Sebagai Caregiver Di Jepang Yang Kedua Ada Dari Nurul Lansari Mengenai Pengalaman Singkat Bulansang Yang Telah Bisa Memperoleh Pekerjaan Di Jepang Yang Telah Berhasil Mengikuti Program Acara JAI Kami Berharap Acara Ini Memberikan Manfaat Untuk Para Perserta Yang Hadir Hari Ini Saya Mewakili Panitia Mengucapkan Mohon maaf Apabila Ada banyak Salah Dan hilaf Yang terjadi Di awal Acara Hingga Akhir Semoga Apa yang Kita Dapatkan Hari ini Menjadi Pengetahuan Yang Bermanfaat Di Masa Yang Akan Datang Terima Kasih Saya MC Hari Ini Undur Diri Sampai Jumpa Di Kesempatan Atau Acara Yang Mendatang Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Minasah Terima Kasih Terima Kasih Semuanya Terima 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 Kalau ini Yang belum Memberikan Nomor HP Bisa Tapi Di link Gifong Sudah Ada Sudah Sudah Ada Terima Terima Terima